Penyampaian pidato pengantar perubahan APBD tahun anggaran 2022. Jadi ketika dari aspek pendapatan, asumsi-asumsinya berubah, dari aspek belanja ada sasaran-sasaran yang ada perubahan, terutama untuk lebih kepada penguatan sasaran yang diinginkan sesuai dengan TKJJ, maka itu dilakukan perubahan sehingga hari ini adalah sebagai nota pengantar untuk perubahan APBD tahun 2022. Kalau berjalan perubahan ini nanti pembahasan-pembahasan berapa kali? Nanti akan ada tangkapan dari peraksi-peraksi DPRD, kemudian ada tangkapan dari pemerintah daerah, kemudian berikutnya ada rapat gabungan komisi, kemudian ada rapat gabungan komisi dengan DPRD, terus kemudian ada pengambilan keputusan dalam bentuk rapat barungan yang terakhir, penandatanganan persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Itu memakan waktu berapa lama bangga langsung? Ini kan tergantung dinamika, Tapi BAMUS kita insya Allah tanggal 25 Agustus itu adalah pengambilan persetujuan DPRD dengan pemerintah daerah. Oke, terima kasih. Merdeka Grup Merdeka Terima kasih. Terima kasih.